Selamat datang di channel Ibu Merpati dalam video pembelajaran mata pelajaran seni budaya kelas 7 Ya, anak-anak semuanya apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat Anak-anak semuanya dalam masa pandemi ini kita belajarnya online dari rumahnya Sehingga kiranya video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak untuk mengikuti mata pelajaran seni budaya kelas 7 Ya, sesuai dengan pertemuan kita minggu lalu hari ini kita akan memasuki materi seni rupa Menggambar flora, fauna, dan alam benda Anak-anak semuanya sebelum pelajaran dimulai mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian menggambar dengan benar 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis obyek menggambar dengan benar 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis komposisi dengan tepat 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis alat dan media menggambar dengan tepat 5. Peserta didik dapat mendeskripsikan teknik dan langkah-langkah menggambar dengan benar Ya, waktu anak-anak masih berada di bangku pendidikan SD Anak-anak sudah pernah menggambar Atau mungkin pernah mengikuti lomba menggambar Nah, anak-anak semuanya sesuai dengan materi kita tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda Mari kita perhatikan apa itu menggambar Menggambar adalah suatu kegiatan menuangkan ide, imajinasi, pesan, dan ekspresi Melalui unsur utama berupa garis pada suatu permukaan Nah, anak-anak sekalian tentu saja menggambar itu berbeda dengan melukis Perbedaan menggambar dan melukis itu sendiri adalah melukis mengutamakan kebebasan ekspresi dan kreativitas melalui warna Sedangkan menggambar lebih menitik beratkan penggunaan garis dengan ekspresi yang tidak sebebas pada kegiatan melukis Anak-anak sekalian, coba mari kita perhatikan dua hasil foto berikut ini Tentunya, anak-anak sudah tahu bukan manakah yang termasuk gambar dan manakah yang termasuk lukisan Jika kita perhatikan dari jenis dan obyeknya Terdapat empat jenis menggambar Yaitu, ya satu, menggambar ekspresi Dua, menggambar bentuk atau model Tiga, menggambar ilustrasi Yang keempat, menggambar imajinasi Anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan menggambar Terlebih dahulu, yang paling utama adalah kita menentukan obyek gambar itu sendiri Yang pertama, flora atau tumbuhan Yang kedua, fauna atau hewan Yang ketiga, alam benda Yang keempat, figuratif atau manusia Yang kelima, imajinatif atau hayalan Salah satu prinsip yang paling utama adalah komposisi Namun, sebelum kita membahas tentang komposisi Anak-anak perlu mengetahui prinsip-prinsip seni rupa lainnya Yaitu, yang pertama, kesatuan atau unity Yang kedua, keselarasan atau harmoni Ketiga, pendekanan atau kontras Yang keempat, irama atau ritem Lima, gradasi Dan yang keenam adalah proporsi atau keseimbangan ukuran Yang ketujuh, keseimbangan atau balance Delapan, komposisi atau susunan Ya, anak-anak sekalian Secara umum, komposisi dalam menggambar itu dapat dibedakan menjadi dua Yaitu, yang pertama, komposisi simetris Dan yang kedua, komposisi asimetris Apa itu komposisi simetris? Komposisi simetris Komposisi simetris merupakan Obyek gambar yang menampilkan kesamaan atau kemiripan bentuk Antara bagian kanan dan bagian kiri Jika dibuat garis pada bagian tengah Sehingga secara otomatis akan menghasilkan keseimbangan Antara bagian kanan dan bagian kiri Sedangkan, komposisi asimetris adalah Komposisi di mana bila obyek gambar Tidak menampilkan kesamaan bentuk pada bagian kanan dan kiri Nah, anak-anak sekalian Demikian pembelajaran kita kali ini Untuk tugasnya, silakan mengerjakan soal-soal berikut ini Ya, anak-anak semuanya Demikian video pembelajaran kita kali ini Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas LKPD-nya Dan dikumpulkan tepat pada waktunya ya Jangan lupa juga like, komen, subscribe Dan juga aktifkan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan video materi pembelajaran berikutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!